Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Demon Slayer RPG Oke teman-teman, jadi di video kali ini, gue mau kasih tau kalian gimana cara naik level cepet ya teman-teman ya Sekaligus nanti gue kasih tau deh beberapa informasi kayak quest-quest kayak gini, apa gitu maksudnya ada warna-warnanya Kan ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, sama warna kuning kalau gak salah ya Ada gak sih kuning? Kalau gak salah ada deh Sebenernya itu semua kalian bisa lihat di trailer sih teman-teman Untuk trailernya gue taruh di deskripsi seperti biasa teman-teman ya, kalian bisa lihat di bawah aja Oke jadi seperti yang kalian lihat ini karakter baru gue ya, ini bukan karakter utama gue Ini karakter nih kalian bisa lihat namanya di atas, si Zai Zoharu, ini karakter alternatif gue Dan dia sekarang level 26, cepet banget teman-teman, hanya dalam gak nyampe seharian gue main ya Mungkin 4 jam mungkin ya, 4 jam sampai 5 jam, tapi itu juga gak full leveling sih teman-teman ya Jadi diseling-selingin sama main-main lah Oke jadi ada 2 cara teman-teman untuk leveling ya Pertama kalian mau buy quest dengan melakukan quest-quest seperti ini nih Banyak kan ada NPC, banyak banget nih Kalian bisa quest seperti ini Atau kalian bisa ikutin cara gue yang di karakter satu lagi teman-teman Dimana kalian langsung aja ngelawan NPC-nya Tanpa kalian harus nge-quest dulu Dua-duanya punya keuntungan sendiri sih teman-teman ya Nah yang pertama yang gue kasih tau kalian itu cara untuk lewat quest dulu ya Yang paling gampang lah, lewat quest dulu di kota pertama ini nih Disini teman-teman kalian ngejalanin quest yang dari level 1 sampai level 19 kalau gak salah ya Kalau gak salah yang terakhir tuh yang di sebelah sana tuh, si bapak-bapak ini nih Eh apa yang disini ya? Eh gue lupa lah pokoknya di tempat ini tuh sampai level 19 teman-teman Itu kalian bisa level yang disini ya Pake quest-nya yang warna hijau teman-teman Yang ada di kepalanya di atas itu warna hijau Nah untuk yang biru ini teman-teman nih Ini kalian sehari bisa satu kali Jadi kalau misalnya nih ya Tuh, gue bisa ambil lagi Padahal gue sebelumnya udah pernah nyelesaian ini gitu Karena dia warna biru ya Nah yang warna biru ini dia bisa diambil satu kali sehari Jadi besok ada lagi, besok ada lagi Nah kalau yang hijau teman-teman itu Kalian cuma bisa ambil satu kali doang Satu kali doang Jadi ketika kalian udah ambil nih kayak sekarang Gue login lagi Udah gak ada ya Udah gak ada lagi quest yang warna hijau Begitupun juga yang warna merah ya Yang warna merah kalau gak salah si KingCoin ini nih Ya gak sih? Kalau gak salah si KingCoin ini nih Nah ini tuh yang merah itu quest boss teman-teman Gimana kalau quest boss itu udah pas ceknya gede ya Udah pas ceknya gede Cuman memang agak susah Kalian butuh bantuan Nah kalau yang kuning itu Kuning itu buat pindah kota sih Kalau setau gue ya Jadi kalau quest yang warna kuning Itu questnya untuk kalian pindah ke kota baru gitu loh Contohnya ya Quest kuning yang disana Itu gue kesini nih Diarahinnya ke kota baru yang ada disini ya Ini kalian bisa lihat disini Bicelas deh Question-questionnya Nah tuh ada banyak ya Ada yang hijau Ada yang biru Nih ini ya Nah ini yang kuning-kuning gini nih Ini enak banget ya teman-teman nih Karena ini XB gede banget nih Please help our village to level 30 requirement-nya ya Gue belum bisa sih Jadi kalau misalnya kalian ngomong sama yang kuning ini Teman-teman XB gede banget sumpah Dan gampang banget questnya Kayak yang di kota sebelah ya Waktu gue ngomong sama yang kuning itu Kalau gak salah level 19 ya Oh iya sama dia terakhir cuy 19 Kalau gak salah sama dia ya Nah itu kita cuma disuruh kesini Dan XB itu gede Gede banget sumpah Kalian bisa langsung naik level cuy Lumayan banget sumpah Jadi kalian bisa leveling disitu Contohnya kayak gue ya Gue leveling di tempat yang awal tadi itu Sampai semua kelar ya Sampai semua questnya kelar Sampai udah gak ada quest lagi Itu level 23 teman-teman Mantep gak Langsung level 23 cuy Sumpah Ya kalian bisa ngeliasin itu Mungkin 2 jam 3 jam lah ya Bisa selesai langsung ya Dan kalian bisa langsung level 23 Oh iya jangan lupa kalian ke questnya si Giorno ya Ini si Giorno juga Lumayan kencengnya XB-nya nih Walaupun cuma bisa sekali doang sih Cuma buat ngelawan dia follow doang ya Abis itu udah ya udah udah kelar gitu Cuma lumayan gitu XB-nya Nah itu Itu adalah cara Kalau kalian quest teman-teman Nah untuk cara kedua Itu kalian bisa ikutin cara gue ya Di karakter gue satu lagi Kalau yang karakter satu ini Gue pake cara untuk leveling yang Pake quest dulu Baru abis itu Gue farming manual Karena yang Yang kedua ini Kalian harus farming manual teman-teman Dan menurut gue lebih cepet sih Menurut gue ya Jadi caranya Itu kalian ke NPC yang namanya Abnormal Demon Abnormal Demon Caranya teman-teman ya Kalian gak pertama kali nge-spawn disini nih Di kota ini Ini sama kota apa sih Gue gak tau dah Dari kemarin gue gak tau nih Nama kotanya apa gitu Bentar ya gue coba ya Ini wilderness kan Kalau kita masuk sini Namanya kota Akiyama ya Nah dari kota Akiyama ini Kalian lurus aja tuh Ikutin jalan ini nih Tapi jangan belok-belok Lurus Naik tebing gitu ya Ya kayak Hattori lah Kayak ninja Hattori lah Naik tebing Turun tebing gitu lah ya Jadi kalian ikutin aja nih Kalian lurus aja Ini gue cepetin aja teman-teman ya Biar kalian bisa liat lah Jalannya kemana ya Gampang banget kok Cuma lurus doang sumpah Nih lurus kalian naik aja tebing Tuh gitu ya Oke gue skip ya Nah cuy Udah mau sampe cuy Gampang banget ya Lurus terus aja Kita akan ke tempat yang namanya Risefield temen-temen Nah di Risefield itu Kalau malem nih Dia nge-spawn yang namanya Abnormal Demon Dan itu lumayan banget XB nya lumayan banget Ini kalau kalian mau lawan gini Juga boleh sih Cuma gue gak sarannya nih ya Karena Sumpah kuat banget gak bom Kuat banget Nah kalian bisa kesini Tuh lurus ya Ada Risefield tuh Kayak apa sih Kayak lahan gitu lah Nah kalian bisa kesitu Untuk leveling abnormal Demon Caranya itu XB gede banget Sumpah Kalian gak perlu takut sih Sebenernya kalau Leveling manual Untuk Demon yang level tinggi Kayak gitu ya Karena abnormal Demon itu Sebenernya Demon level tinggi temen-temen Gue saran kalian sih Sebenernya Kalian level 20 ke atas ya Cuma kalau misalnya Kalian masih Bawa level 20 pun Itu kalian bisa temen-temen Cara gampang banget Ini contohnya Kayak Mizunota ya Ini level di atas gue Jauh nih Ini tuh sakit banget Sumpah Cara ngalahin itu Gampang temen-temen Kalian tuh perhatiin Ritme dia Ritme dia nyerang Nih kalian Kalian contohin gue Gue contoh ya Gue serang Nah jangan nyerang gue tuh Nah kalian perhatiin ritmanya Aduh Sorry Ngelek 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 banget sumpah Nah kalian perhatiin ritme Kayak gitu tuh Temen-temen Jadi jangan sampai kalian diserang gitu Pastikan kalian nyerang duluan Tuh kayak gitu ya Padahal harus terlihat kan Barusan gue dipukul Sakit banget Gila Cuman gue bisa 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 ngapalin ritme Dia nyerang gitu loh Jadi gue bisa nyerang duluan Temen-temen Cara kayak gitu ya Jadi kalian prediksi Dia tuh kapan mau nyerangnya Lalu kalian serang banget duluan Tuh XP nya disini juga lumayan sih Gue juga nyaran kalian Untuk disini ya Apalagi kalau kalian mau latihan Untuk ngebaca ritme serangan Kayak tadi yang barusan ya Nggak akan bisa dipukul sih Kalau misalnya kalian bisa belajar ritme kayak gini Dan jangan lupa ngedress ya Jangan lupa itu Q nya dipakai Aduh kan gue ngelek kan barusan Aduh ngelek Bagus Hmm This internet sobat Nah level gampang banget kan Nah jadi gitu temen-temen Untuk leveling yang Nggak pake quest Dan sebenernya Sebenernya Nanti quest itu Kalian bisa ambil temen-temen Waktu kalian Misalnya udah capek Leveling farming manual kayak gini ya Kalian bisa ambil quest nya Karena Lumayan gitu Lumayan Dapet XP itu lumayan Dari quest-quest yang kayak tadi ya Nah itu dia keuntungan ya temen-temen Yang menurut gue ya Menurut gue keuntungan Kalau misalnya kalian farming manual duluan kayak gini Baru abis itu kalian quest Tapi kalau misalnya kalian Mau quest duluan Terus kalian Mau Abis itu dilanjutin farming manual kayak gue gini Itu nggak apa-apa juga sih Nggak masalah gitu Bisa jadi lebih cepet Karena kalian nggak mati-mati kan Kalau kalian lawan abnormal demon kan Level kalian masih kecil kan Ada kemungkinan kalian mati gitu Dan kalau kalian mati Ya makin lama gitu artinya ya Oh iya ada satu lagi temen-temen NVC yang gue saranin banget Ini gue dikasih tau sama si last lead Sikmaren NVC yang gue saranin banget buat kalian leveling ya Yaitu adalah samurai Tempatnya ada di tempat yang deket Kemarin kita mau ngambil pernafasan api Di sebelah kanan sana tuh ya Gue skip aja ya Kalian udah tau kan ya Masa gue harus kasih tau lagi sih Ya pokoknya tempatnya disanalah Tuh disitu tuh Kalian lurus aja kesitu Nanti kalian akan ketemu Oke Nah itu dia temen-temen Samurai ya Udah keliatan dari sini Si samurai ini sebenernya XP-nya Udah sebesar abnormal demon Tapi darahnya itu Jauh dibawah abnormal demon Jadi lebih gampang dibunuh ya Bahkan kayaknya ini lebih kecil Daripada Mizunoto deh Gue coba ya Iya Ini bahkan lebih kecil Daripada Mizunoto tadi sih Cuman lebih sakit damage ya Jadi kalian mesti Belajar ritme dulu ya Belajar ritme serangan musuh dulu Baru kalian bisa tuh farming disini ya Karena kalau kalian di pukul ini Meninggal sih Sakit banget sumpah Cuman XP gede ya cuy Lebih gede daripada Mizunoto tuh Lihat kan Wah gila dapetik ini Lumayan banget sumpah Enak sih Farming disini enak temen-temen Dan udah gitu Jarak NPCnya tuh deket-deket gitu ya Kalau kalian abnormal demon Kan jarak NPCnya jauh-jauh nih Kita bandingin sama abnormal demon ya Berapa sih XP-nya perbandingannya ya Kita lihat Tadi mungkin naiknya sekitar Ya mungkin seperempat gitu lah ya Seperempat kurang lah Kita coba kalau abnormal demon Berapa ya Ini nih abnormal demon yang ini temen-temen Nih Ini emang agak Emang tebal untuk kalian lihat ya Daripada tebal banget gitu Dibandingkan sama samurai tadi Jauh banget Makanya gue saran kalian Kalau kalian Males untuk farming abnormal demon Kalian di samurai Cuman ya samurai Pertama jauh Dan kedua sakit banget gitu Jadi Kesempatan kalian mati tuh Gede gitu Kecuali Kalian udah bisa belajar ritme Yang gue bilang tadi ya Nah kalau abnormal demon Kalian sebenernya gak perlu takut banget sih Tapi untuk awal-awalnya pasti sakit Jadi kalian mesti belajar juga ritme nya Tuh kayak gitu ya Tuh kayak gitu ya Tuh gak kena Hmm Nah hingga Uh gilex mi gede banget anjir Lihat gak barusan Gede banget sih Dibanding sama samurai tadi Hampir dua kalinya gitu Oke temen-temen jadi itu dia untuk Cara leveling cepet ya Jadi kalian gak nanya lagi Soalnya banyak yang nanya kemarin Di komen gitu Cara leveling cepet gimana bang Cara leveling cepet gimana bang Ini caranya begini ya Kalian bisa quest Seperti yang gue bilang tadi Atau kalian langsung Melawan abnormal demon Yang kayak begini nih Baru habis itu Kalian quest Kalau kalian udah males Melawan abnormal demon Atau kalian lawan samurai yang tadi Itu juga boleh Cuman ya resikonya lebih tinggi Kalau lawan samurai ya Karena lebih sakit Dan tempatnya lebih jauh Dan kalian kalau mati Resetnya kesini gitu Sedangkan kalau kalian Melawan si abnormal demon ini Kalau kalian mati Kalian resetnya kesini juga gitu Sama kayak tadi di samurai ya Ketika gue reset Dia resetnya disini gitu loh Nah Jadi sebenernya Enakan disini sih Sebenernya ya Soalnya kalau kalian mati Resetnya kesini lagi Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga to share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semua Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao